Intro Alhamdulillah sahabat keluarga muslim kembali lagi sama saya disamping saya sudah ada Ustaz Arief Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah saya sudah sama Ustaz Arief nah sebelum kita berbicara berbincang-bincang dengan adik Alif pastinya kita akan berbicara dulu dengan seorang mentor dari Alif nah disini Ustaz saya sangat penasaran kira-kira motivasi apa yang Antum berikan kepada Alif bisa-bisa Alif yang masih umur di sangat muda itu sudah bisa menghafal banyak sekali Ustaz untuk Alif ini ya kita lihat sendiri sebenarnya ini dari umur-umur segini umur Alif ini umur-umur dimana waktunya itu sering dipakai untuk bermain oh gitu iya betul sih Ustaz kita lihat betapa banyak orang di umur-umur Alif ini dipakai buat main nah benar sekali kira-kira motivasi apa nih Ustaz? nah maka dari itu kita ubah yang dia awalnya main-main dengan main-main kejar-kejaran dengan main-main apa peta kumpa dan segala macamnya ya kita berikan dia permainan dengan cara menghafal Al-Quran sebanyak mungkin jadi Al-Quran ini dijadikan lahan bermain nah benar sekali subhanallah tuh sahabat keluarga muslim jadi kalau pengen main mainnya sama Al-Quran gitu Masya Allah terus maka dari itu kita berikan dia tugas-tugas ya sebagaimana contohnya permainan apa menghafal Al-Quran satu halaman dalam satu jam misalnya waduh satu jam dapat satu halaman jadi kalau nah bukan itu saja oh bukan itu saja ada lagi ternyata maksudnya ini bukan satu jam satu halaman tapi kita beri hadiah kalau dia bisa Masya Allah tuh sahabat keluarga muslim nih bagi para orang tua jadi anak-anaknya bisa dimotivasi dengan diberikan apresiasi ketika mereka berhasil menghafal jadi dalam satu jam satu halaman maksudnya kemudian kasih hadiah waduh kalau kayak gini sih anak mau banget kayak gini nih kemudian kira-kira hadiahnya apa tuh Ustaz ya kita berikan ya tidak seberapa apa kalau di mata-mata orang-orang besar ya tidak seberapa banyak karena cuma hadiah misalnya jajanan atau apa itu kan anak kecil biasanya suka tapi sangat mengenal di mereka Ustaz subhanallah nah Ustaz kita sambung lagi ini Ustaz kemudian selain dikasih motivasi dengan diberikan apresiasi ketika mereka berhasil menghafal nah metode apa nih yang Antum berikan agar mereka ini bisa mudah dalam menghafal Al-Quran jadi gini Bang Rio si Arif ini kan dia orangnya apa namanya suka bercanda dan apa-apa anak kecil di umur-umur begitu biasanya bercanda jalan sering apa main-main tapi kalau kita kita marahin nah itu Insya Allah langsung kita patuhi apa yang kita katakan mungkin ditegasin ya maksudnya kita tegasin jadi kita tegasin aja gak usah takut-takut untuk menegaskan umur-umur begitu oh kan masih banyak nih di antara orang tua nih Ustaz kalau anak kecil ditegasin takut apa namanya nanti anaknya gak bisa bebas atau gimana Ustaz kok antum bisa berani menegaskan anak-anak umur segitu tuh Ustaz iya menegaskannya itu kita punya cara tersendiri caranya apa nih saya penasaran banget nih gimana tuh ya jadi kita gak harus main buntak main apa ngukul segala macam enggak kita tinggal ingatkan wahai Alif orang tuamu sudah menunggu kamu 30 juz di rumah Masya Allah ini juga kalau anak diingetin gitu sih kepikiran banget ini kalau orang tua udah menanti kita nah sahabat keluarga muslim mungkin ini bisa menjadi metode bagi para orang tua ataupun bagi para asatidah yang di luar sana ketika ingin memberikan metode kepada para santrinya kalau ingin punya hafalan lebih cepat jadi motivasinya dengan orang tua Ustaz ya harus kan kemudian kira-kira nih Ustaz selain diingatkan tentang orang tua ada enggak sih tips dan trik agar mereka ini punya hafalan kuat kemudian hafalannya cepat kemudian enggak males ketika meroja Ustaz jadi untuk Alif sendiri ini kita berikan apa namanya hafalan banyak namun meroja juga banyak oh jadi harus harus seimbang ya tapi dilihat dulu hafalannya bagaimana kalau hafalannya banyak yang enggak lancar misalnya jadi kita harus lebih tekankan ke meroja daripada menghafal kan masih banyak sahabat keluarga muslim di rumah mungkin sebagian besar males meroja Ustaz karena merasa udah hafalannya udah banyak tapi ya kadang-kadang lupa-lupa nah males juga nih merojaannya Ustaz biar semangatnya gimana nih jadi begini Bang Ryo tinggal kita bilang saja kamu enggak boleh menambah hafalan sebelum lancar gitu saja jadi mereka sedih nanti langsung aduh enggak bisa menambah nih akhirnya mereka termotivasi untuk memeroja terus-menerus akhirnya lancar insya Allah iya betul banget tuh biasanya bagi para penghafal Quran tuh kalau di stop hafalannya pasti mereka aduh enggak bisa nambah nih pasti mau enggak mau meroja mereka Masya Allah nah selain itu Mereka di stop hafalannya ada yang lain enggak nih biar mereka semangat nambah ataupun semangat juga merojaannya untuk menghafal tetap ya namun misalnya biasanya target kita disini kan satu lembar setengah atau tiga halaman tiga halaman itu siap hari iya setiap hari tiga halaman subhanallah setiap hari tiga halaman namun kalau misalnya ada yang kurang lancar atau di hafalan sebelumnya ya begitu dites kan kita setiap sore itu ada ujian pengetesan hafalan setiap hari tuh setiap hari setiap sore Masya Allah jadi setiap sore dites kemudian istilahnya ujian ya setiap sore Masya Allah setiap hari loh ujian jadi kita bisa melihat di sore itu bagaimana apa hafalan santri itu apakah lancar apakah dimuroja'ah kalau memang mereka muroja'ah kita tes insya Allah bisa kalau mereka males-malesan terus muroja'ah males kalau kita tes gak lancar yaudah kita ziadahnya kurangin jadi hati halaman atau kita stop bisa jadi jadi ada dua opsi bagi yang hafalnya kurang baik kalau gak dikurangin atau gak di stop agar mereka lebih fokus ke muroja'ah Masya Allah ini perbincangan kita ini sangat seru sekali sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali lagi dari ustad ini agar bisa menjadi motivasi saya dan sahabat keluarga muslim di rumah namun para sahabat keluarga muslim udah gak sabar nih ingin bertemu dengan sesosok alifnya jadi mungkin saya sangat terima kasih kepada ustad yang telah meluangkan waktunya jadi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan kembali berbincang-bincang lagi ya usad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh